Pria berkepala pelontos ini berinisial MR. Ia ditangkap Satres Krimpol Restarakan karena mencuri emas di sebuah rumah Jalan Gajah Mada, Karanganyar Pantai pada 23 Desember 2023 lalu. Ironisnya, korbannya adalah kerabat dekatnya sendiri. Bersamanya disita barang bukti, kalung dan gelang emas. Selamat sore, rekan-rekan media. Kasat Res Krimpol Restarakan menyatakan korban dan pelaku sudah saling kenal. Pelaku hafal penyimpanan barang berharga karena kerap bertandang ke rumah korban yang letaknya dekat dengan rumahnya. Penjurian tersebut dilakukan dengan cara masuk melalui jendela. Selanjutnya emas itu dijual dan uangnya digunakan untuk bayar hutang dan judi slot. Gimana kami pilih nanti kan? Ya, jadi pelaku ini dia sering membiak rumah korban. Karena kan posisi rumahnya bersebelahan itu. Jadi dia sudah tahu hafal di mana letak-letak barang-barang berharga miliknya sekorban. Karena kan hubungan pelaku dan korban adalah sepukus satu kali. Sudah sering kan ngambil di rumah korban? Dari pengakuan tersangka, baru ini. Tentu saja dia, mana cara manjatnya itu? Jendela pintu samping dia manjat. Ada di lantai dua kah kamarnya? Lantai dari lantai satu. Oh, lantai satu. Terus jendela itu? Iya, jendela. Jendela itu posisinya tidak terkunci. Akibat perbuatannya, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam hukuman tujuh tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih telah menonton!